Baksindir Bilisyah Putra, Amanda Manopo seolah beberkan alasannya putus hingga sesali masa lalunya yang kelewat bucin, lawan main Arya Saloka, harusnya tak aku cari. Sinetron ikatan cinta semakin membuat nama pemainnya melambung tinggi. Salah satunya sang pemeran utama wanita, Amanda Manopo. Diketahui, hubungan asmara Amanda Manopo belum lama ini kandas. Melansir kompas.com, kandasnya hubungan pemeran Andin di ikatan cinta itu dengan Bilisyah Putra dipastikan sudah berakhir. Hal itu diungkapkan kakak Amanda, Angelika Manopo. Beberapa bulan belakangan ini, Amanda Manopo memang tengah disibukkan dengan syuting sinetron ikatan cinta. Tak tampak lagi kebersamaan dengan Bilisyah Putra. Dilansir dari gridfem.id, hal itu tentu saja langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya dua sejoli ini menjadi pasangan yang diidolakan karena saling bucin satu sama lain. Namun tampaknya setelah berpisah Amanda Manopo justru mendapat pelajaran dari mantan kekasihnya. Amanda Manopo menambahkan tulisan, Dear Ex, I'm glad I had you as a example of what not to look for in the future. Dear Mantan, aku senang ada kamu sebagai contoh apa yang harusnya tak aku cari pada pasangan di masa depan. Pemeran Andin dalam sinetron ikatan cinta itu buka suara yang seolah membeberkan alasannya putus dari Bilisyah Putra lewat sebuah video. Melansir gridfem.id, Amanda Manopo yang diberikan pertanyaan oleh kakaknya, Anglika Manopo yang berada di belakangnya. Diputusin atau putusin, terus alasannya putus apa? Tanya Anglika Manopo dikutip dari tayangan Youtube Celebrity Bicara, tayang Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021. Amanda Manopo kaget mendapatkan pertanyaan tak terduga dari sang kakak. Akhirnya, ia buka suara seolah memberikan jawaban atas kabar putusnya dari Bilisyah Putra. Disebutkan pemeran Andin itu, dirinya diputusin sang mantan dikarenakan sudah tidak lagi memiliki kecocokan. Yang pastinya diputusinlah, alasan putusnya ya karena sudah nggak cocok, ucap Amanda Manopo. Amanda lantas menjelaskan jika rasa percayanya pada sang mantan selalu dihianati menjadi penyebabnya. Rasa kepercayaan yang ternyata dihianati terus akhirnya mencoba untuk lupain itu semua. Ternyata nggak bisa, jelas Amanda Manopo. Amanda Manopo mengatakan hubungannya dengan sang mantan sudah tidak bisa dipaksakan.